Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Air Pekan. Saudara, tour de Borobudur ke-20 tahun ini digelar berbeda. Selain diselenggarakan sebanyak 22 kali setiap akhir pekan dan hari libur, tour sepeda kali ini memberi sensasi berbeda dengan naik kereta uap. Berawal dari stasiun Tuntang menuju stasiun Ambarawa, 50 pesepeda dari berbagai daerah berkesempatan menaiki kereta uap yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga ikut dalam kesempatan ini. Ganjar mengatakan wisata kereta uap ini merupakan inovasi karena pandemi COVID-19. Selain ingin memberi pengalaman berbeda bagi pesepeda, ini juga bertujuan mempromosikan pariwisata Jawa Tengah. Nantinya setelah turun di stasiun Ambarawa, rombongan tour de Borobudur akan melanjutkan bersepeda menuju Candi Borobudur. Langsung kita simak saudara laporan langsung jurnalis Kompas TV Reda Pulpi dari kota Ambarawa, Jawa Tengah. Reda, tour de Borobudur start dari Ambarawa. Apakah sudah dimulai dan hari ini gelombang keberapa? Iya, Irianda. Saat ini atau tadi baru saja ini sudah mulai bersepeda dari stasiun Ambarawa menuju Candi Borobudur. Ini adalah gelombang ke-12 di mana tahun ini tour de Borobudur ke-20 tahun 2020 memang diselenggarakan berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Jika biasanya di tahun-tahun kemarin ini hanya satu kali pelepasan saja dari kota Semarang, namun tahun ini diselenggarakan selama 22 kali pelepasan setiap akhir pekan dan juga hari libur. Nah jika biasanya di gelombang-gelombang sebelumnya ini dilepas dari Semarang kemudian pesepeda akan mengikuti tour sepeda menuju Candi Borobudur tapi kali ini gelombang ke-12 ini ada yang berbeda. Diikuti juga, tadi sudah dijelaskan juga oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pertama-tama dari stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang terlebih dahulu kemudian mengikuti tour kereta api uap yang benar ini hanya ada satu-satunya di Indonesia dan salah satu dari tiga kereta api uap yang masih tersisa di seluruh dunia. Nah tadi melihat pemandangan Rowapening yang sebenarnya jaraknya hanya 7 km namun kami ikuti sekitar 40-50 menit perjalanan menikmati pemandangan kota Ambarawa kemudian sampai di stasiun Ambarawa tadi baru saja pesepeda memulai tournya menuju Candi Borobudur tapi tidak langsung ke Candi Borobudur karena hari ini akan mampir ke beberapa tempat terlebih dahulu antara lain yang pertama rencananya nanti sebelum pukul 12 ini akan menuju Putuk Setumbu kemudian akan meninjau UMKM Batik Kas Borobudur nanti sekitar pukul 12 siang rencananya sudah sampai garis finis di Candi Borobudur nah tahun ini memang berbeda karena masa pandemi COVID-19 jadi protokol kesehatan pun juga digaungkan ini juga selain untuk mempromosikan pariwisata Jawa Tengah tapi juga untuk mempromosikan new normal protokol kesehatan yang ada di new normal jadi meskipun berolahraga, bersepeda namun tetap wajib menggunakan masker kemudian protokol kesehatan tadi di kereta juga hanya diisi 50% saja dari total penumpang seluruhnya untuk protokol kesehatan juga digaungkan, diingatkan terus untuk tetap menggunakan masker, hand sanitizer dan juga menjaga jarak dan berikut ini adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ini karena pandemi atau gimana? karena pandemi, kita sekarang menyesuaikan sebenarnya istilah kebiasaan baru adaptasinya seperti apa, ya ini adaptasinya kalau dulu orang bisa ribuan mendaftar sekarang gak bisa, maaf ya selama pandemi kita hanya maksimum 50 orang dan ini kita harus didaftar maka kenapa kemudian kita bikin sampai 22 kali jadi ada barokahnya juga kita tidak bisa menyelenggarakan sekali tapi banyak ya oke kita selenggarakan sekarang dicicil maka kita buat retail nah ini cara sebenarnya ide kawan-kawan yang cukup inovatif eventnya berjalan mereka yang ingin mengikuti juga bisa mendaftar tapi hanya jumlahnya kita gak bisa banyak aturannya kita perketat maka untuk bisa mengikuti ini panitiannya cerewet banget saya mau sewa Butejo sebenarnya untuk bisa lebih cerewet jadi ini aturan-aturan yang ketat nah Irianda yang membuat menarik dari tur kereta api uap kali ini adalah karena kereta api uap yang ada di stasiun Tuntang menuju stasiun Ambarawa ini tidak beroperasi secara reguler baik sebelum pandemi maupun karena pandemi COVID-19 namun hanya orang-orang yang atau masyarakat yang memang ingin menyewa saja barulah kereta api uap ini baru bisa beroperasi yang mana tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas begitu terakhir beroperasi itu sekitar bulan Maret atau sekitar akhir Februari sebelum masuknya COVID-19 jadi ini pastinya suatu pengalaman yang sangat menarik bagi pesepeda yang mengikuti Tour de Borobudur hari ini dimana pesertanya ini pun juga dibatasi maksimal 50 orang seperti itu Irianda menarik sekali karena tadi juga mempromosikan begitu ya pariwisata di Jawa Tengah melaporkan langsung dari Ambarawa Jawa Tengah Reda Pulpi terima kasih atas informasi Anda terima kasih atas informasi Anda